Yang kamera ini, nanti kalau baterainya sudah ada tanda-tanda habis, dimatiin aja. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Al-Aqal Artinya Ketika kita mendapati Sebuah riwayat Kemudian riwayat tersebut diriwayatkan oleh Berbagai turuk yang banyak Maka dari torik-torek yang ada Atau dari riwayat yang ada Maka yang kita jadikan sebagai patokan hukum Adalah yang paling terkecil Jadi misalkan kita punya Tobakoh sahabi Itu ada lima orang yang meriwayatkan Kemudian Itu nanti diriwayatkan oleh Misalkan empat orang Di Tobakohnya tabi-torek itu diriwayatkan oleh Dua orang Maka dari torik ini tadi Kita mendapati ada lima, ada empat Kemudian ada dua Maka hukum akan jadikan kepada yang paling kecil Yaitu berapa? Dua, berarti menjadi namanya hadis Al-Aziz Kita katakan sebagai hadis ahad Dan di ahad, hadis ahad itu memiliki Tiga pembagian Yaitu Imam Masyur Imam Aziz Wa Imam Ghari Atau Fak Nah kemudian pada pembagian Al-Hadis Disini ada Al-Aziz Sebagaimana tadi contohnya Berarti ia adalah Al-Aziz Fal-Awal Al-Mutawatir Al-Mufidu Lillain Mil-Yakini Bishuruti Sekarang membahas Al-Awal Yaitu Al-Mutawatir Yang dimaksudkan Fal-Awal itu adalah Imma ayyakuna lahu turukun Bila adadin muayani Ini yang dimaksudkan dengan Al-Awal Nah Lahu turukun Bila adadin muayani Ini dikenal dengan Namanya Al-Mutawatir Namanya Al-Mutawatir Al-Mufidu Lillain Mil-Yakini Bishuruti Sebelum saya tafsir Kepada Al-Fidhah Saya berikan gambaran Hadis yang mutawatir Dengan beberapa Surut yang akan kita sebutkan Ada empat Itu akan memiliki Fa'idah atau hukum Al-Ilam Hukumul Al-Ilam Wal-Muradubila Al-Ilam Di sini adalah Al-Yakini Di pertemuan pertama Pernah saya sampaikan Beberapa makna Dari Al-Ilam Ada kalanya Al-Ilam itu Bermakna Masail Ataukah Qawain Ada kalanya Al-Ilam itu Bermakna Malakah Rasikha Kemampuan seseorang Untuk istihbar Untuk menghadirkan Sebuah maklumat Dengan Sangat mudah Itu disebut dengan Namanya juga Al-Ilam Kemudian Ada kalanya Al-Ilam itu adalah Pengetahuan Artinya Mutlakul Idraq Artinya Apapun yang kita ketahui Itu namanya Al-Ilam Itu semuanya Logotan Kemudian ada Di sini namanya Adalah Al-Ilam Ayyiman Al-Yakini Berarti itu adalah Mertabah paling tinggi Pada Al-Idraq Atau pada Derajatul Idraq Al-Idraq Pengetahuan Itu adalah Atau hukum Itu Dia paling tingginya Adalah Al-Yakini Itu berarti Hukumnya 100% Tidak kurang Jadi 100% Itu adalah Al-Iyakini Kemudian 51 Sampai 99 Itu namanya Adhan A-Adhan Kemudian Ada 50 50 itu Di tengah-tengah Berarti Dia adalah Syak Kemudian Di bawahnya 50 Berarti 49 Sampai Angka 1 49 Sampai 1 Itu namanya Waham Kalau kita Merujuk kepada Hukum Fikih Nanti berarti Yang mana Dikatakan Hukum itu Rojih Berarti Itu berapa Kira-kira Adalah Dari 51 Sampai 99 Itu namanya Rojih Nah kalau Yang Marjuh Itu berarti Adalah Dari 1 Sampai 40 49 Itu namanya Rojih Wal Marjuh Kemudian Kalau Tawakuf Kalau Tawakuf Itu berarti Di tengah-tengah Karena tidak diketahui Ini Rojih Atau Marjuh Ini yang Asuh Mana Yang Sohi Saja Mana Jadi Karena Tidak diketahui Itu Akhirnya Tawakuf Berarti Ini di tengah Tapi Kalau Sudah Yakin Dengan Seyakin-yakin 100% Maka Itu namanya Allah'ilam Dan Disini Disebutkan Allah'ilam Disini Ilmu Ad-Dururi Saya tidak membahas Matik yang begitu Detail Tetapi Kita perlu tahu Bahwa Allah'ilam Itu ada Ilmu Ad-Dururi Dan Ilmu Ad-Naduri Saya kira Al-Hafihti Ibnul Hajar Juga membahas Di dalam Kitab ini Berkaitan Dengan Allah'ilam Jadi Allah'ilam Itu ada Dua Ilmu Ad-Naduri Dan Ada ilmu Ad-Dururi Pertama Ad-Dururi Kedua Ad-Naduri Kalau dikatakan Dururi Itu artinya Hukum itu Akan didapatkan Tanpa adanya penelitian Jadi Tidak perlu kita Meneliti Tidak perlu kita Kalau ini berkaitan Dengan hukum Hajis Maka kita Tidak perlu Mencari Apakah Rawinya ini Orang yang Orang yang Apakah terjadi Ilah Apakah terjadi Syas Apakah Seperti Itu tidak Tidak diperlukan Lagi Karena Sudah Mutawatir Dan mutawatir Hukumnya adalah Al-Ilmu Ad-Dururi Nah Dan Al-Ilmu Ad-Dururi ini Biasanya Didapatkan Dari mana Misalkan Dia Dengan Cara Melihat Artinya Begini Ketika Misalkan Antum Melihat Saya sedang Duduk Di sini Antum Sendiri Yang Melihat Apakah Antum Perlu Untuk Meyakinkan Diri Antum Sendiri Bahwasanya Saya duduk Di sini Dengan Mencari Tau Dengan Meneliti Tidak Perlu Karena Antum Sudah Melihat Maka Itu Namanya Ilmu Daruri Sudah Yakin Tetapi Kalau Seandainya Ada Antum Mendapatkan Beriwayat Dari Satu Orang Kemudian Orang itu Mendapatkan Dari Yang Lain Juga Yang Orang Itu Mendapatkan Dari Orang Lain Juga Mengatakan Bahwa Si Fulan Sedang Duduk Di Madiafa Maka Antum Perlu Mencari Kebenarannya Berarti Antum Perlu Meneliti Apakah Benar Perkataan Orang Ini Tetapi Di sana Ada Juga Kadangkala Dia Tidak Apa Namanya Tidak Diriwayatkan Oleh Yang Mutawatir Akan Tetapi Karena Yang Meriwayatkan Orang Yang Terpilih Misalkan Imam Ahmad Ibn Hanbal Meriwayatkan Hadis Dari Imam Shafi'i Imam Shafi'i Meriwayatkan Dari Imam Malik Kemudian Imam Malik Meriwayatkan Dari Imam Nafi'i Imam Nafi'i Meriwayatkan Dari Ibn Umar Dari Rasulullah S.A.W. Maka Karena Ini Yang Meriwayatkan Adalah Seorang Yang Paling Sikoh Semua Maka Dia Hukumnya Walaupun Hadisnya Ahad Misalkan Walaupun Ahad Gitu Tapi Itu Langsung Yutabar Ala Annahu Yufidula Ilm Tetapi Yufidula Ilm Al-Nazuri Bukan Dihukumi Kepada Hukum Doruri Kenapa Karena Dia Tidak Termasuk Mutawatir Karena Yang Dihukumi Ad-Tauri Itu Adalah Mutawatir Dia Juga Yufidu Al-Ilam Di Dalam Indian Itu Ada Beberapa Syarat Syaratnya Di Dalam Luzah Tun Altar Juga Ada Tentang Mengenai Hadis Ahad Yang Mana Hadis Ahad Itu Nanti Akan Memiliki Fa'idah Atau Hukum Itu Hampir Mirip Dengan Hukum Mutawatir Ketika Beberapa Syarat Oke Kalau Yang Punya Nuskoh Ini Dar Ibnu Kasir Di Al-70 Ini Adalah Taksimnya Khobar Berdasarkan Turuk Sampainya Kepada Kita Apakah Hadis Tersebut Diriwayatkan Oleh Satu Orang Atau Diriwayatkan Oleh Dua Orang Atau Tiga Orang Itu Namanya Turuk Wusulihi Ilainah Apakah Tariknya Melalui Tarik Mutawatir Jadurnya Mutawatir Ataukah Dengan Ahad Begitu Maka Disini Dimagih Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Al-Mutawatir Kemudian Berkaitan Dengan Al-Mutawatir Mahu Al-Mutawatir Al-Mutawatir Luwatan Hua Ismufain Mushtaq Min Fi'il Tawa Taroyat Tawa Taru Tawa Turan Aib Bermakna At-Tatabu At-Tatabu Kemudian Waspilahan Secara Mustalah Secara Mustalah Ahlil Hadis Kalau Disebutkan Istilahan Itu Kita Langsung Fokus Kepada Mustalah Ahlil Fad Kalau Ini Kita Berbicara Tentang Mustalah Ahlil Hadis Berarti Adalah Mustalah Indah Ulama Al-Hadis Tarif 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 Marawahu Jam'un An Jam'ai Diriwekan oleh Jama'ah Dari Jama'ah Kalau sudah dikatakan Jama'ah An Jama'ah Berarti Tobaq Kedua 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 Berjama'ah Itu Al-Hadis Jam'un An Jam'i Kemudian Secara Adat Secara Ur Dengan Adanya Jama'ah Dari Jama'ah Jama'ah Ke Jama'ah Seorang Jari Jama'ah Itu Meriwekan Dari Jama'ah Dari Jama'ah Itu Secara Adat Secara Ur Itu Akan Apa Mustahil Untuk Iktifak Di Dalam Kedua Di Dalam Apa Di Dalam Kedua Artinya Apa Jama'ah Dari Jama'ah Itu Terjadinya Di Seluruh Top Tidak Hanya Pada Satu Top Top Saja Tetapi Tidak Ada Syarat Harus Misalkan 20 Diriwekan Dari 20 Kemudian Dari 20 Tidak Tetapi Dia Harus Di Atas Apa Di Atasnya Masyur Disini Ada Sebagian Ulama Mengatakan Ada Dutta Watur Disini Di Dalam Kitab 71 72 Sebagian Mengatakan Ada Berapa Sebagian Ada Mengatakan 4 Waqillah Sebagian Mengatakan 5 Sebagian Mengatakan 1 Sebagian Mengatakan Ashraf Kemudian Sebagian Mengatakan Isna Ashraf Sebagian Mengatakan Arba'in Waqillah Fil Arba'in Waqillah Fis Sabahin Waqillah Gheribari Kemudian Kalau Syafna Duktur Nadi Di Kuliah Itu Di Dalam Kitabnya Beliau Merajikan Adalah Ashraf 10 Merajikan 10 Jadi Adat Mutawatir Itu Minimal 10 Itu Beliau Kalau Syafna Juktur Aiman Beliau Mengatakan Bahwa Yang Roji Bila Ada Di Mu'ayan Tidak Ada Ada Tertentu Jadi Disini Kalau Ulamah Ahlul Hadis Sudah Mengatakan Itu Mutawatir Berarti Itu Mutawatir Jadi Tidak Ada Jumlah Khusus Yang Harus Dipenuhi Itu Berapa Itu Tidak Tidak Ada Kemudian Perkaitan Dengan Syuruh Syuruh Ihlaman 74 Kan Dikatakan Sebagai Hadis Mutawatir Itu Bila Memenuhi Empat Syarat Harus Dengan Empat Syarat Tidak Boleh Ada Yang Kurang Pertama Adalun Kafirun Ahalatilla Adatut Tawatu Ahum Awtawa Fufahum Alal Gadi Yaitu Dengan Jumlah Yang Banyak Hadat Yang Kafir Dengan Jumlah Perawi Yang Banyak Kepada Setiap Toba Kohnya Yang Mana Dengan Adanya Jumlah Yang Banyak Itu Akan Memustahil Artinya Mustahil Untuk Terjadi Ittifak Pada Kekalbiban Yang Maksudnya Adalah Fikul Littabaqah Minalt Tabaqah Jadi Di Seluruh Tabaqah Tabaqah Sohabi Tabiin Tabi Tabiin 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 Sampai Kebawah Itu Semuanya Adalah Tawadir Dengan jumlah Yang banyak Tidak Hanya Satu Atau Dua Atau Tiga Tidak Dan Juga Tidak Hanya Pada Tabaqah Tertentu Tapi Semuanya Itu Syarat Yang Kedua Syarat Yang Ketiga Maksudnya Al-His Isinya Apa Misalkan Mengatakan Samikna Atau Syahidna Kita Melihat Atau Kita Mendengar Bukan Menggunakan An-an Bukan Menggunakan Mu'an-an Atau An-an-an Misalkan Atau Kola Kulan Kada Bukan Tapi Ima Samiktu Haddadana Atau Yang Seperti Itu Yang Mana Dia Menggunakan Al-His Haca Indran Uwam Wadda Fa'ila Ila Dhanika Ayyya Suhad Al-Khabar Hum Ifadatul Al-Ilmi Lisami'i Nah Nah Di dalam PDF Di PDF Ini Saya Tuliskan Disini War Rojianah Ula Ya Tamid Ilal Adad Dil Ma'yan Ini Ini Berdasarkan Ikhtialnya Shifna Kemudian Ada Gak Disana Yang Dia Tidak Yufidu Al-Ilam Ada Yaitu Karena Hanya Sebatas Dia Pada Darojad Mashhur Tidak Sampai Kepada Darojad Mutawatir Maka Dia Tidak Maka Yufidu Al-Ilam Ay Al-Yaqin Atau Yufidu Al-Ilam Al-Dururi Kemudian Disini Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Dalam Halaman 75 Mengatakan Artinya Dia Darojad Sampai Masyur Saja Tidak Sampai Kepada Darojad Mutawatir Setiap Yang Mutawatir Itu Masyur Tentu Bukan Min Hay 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 Tentu Tidak Tidak Dikatakan Bahwasannya Masyur Itu Mutawattir Sama Halnya Al-Hadithu Al-Hasan dengan Al-Hadithu Al-Suhi Setiap yang Suhih itu Masih bisa Tapi tidak dikatakan bahwa Yang Hasan itu Suhih Kenapa? Karena Suhih itu misalkan dikatakan 100 atau 99 Kalau Hasan itu Berapa? Misalkan 80 Dan antara Hasan dengan Suhih Itu Di dalam daerah Al-Hadithu Al-Makbur Karena dia di dalam Hadith Al-Makbur Jadi perkataan Fakul Umutawah Tirin Masyur Itu sama dengan itu Jadi disini ada Empat syarat Kemudian Al-Mutawadir Yufidu ala ilmat daruri Ay ala ilmal yaqini Alladhi yutarl insanu Ila tasdiqihi Bihi tasdiqan jaziman Sebagaimana Seseorang itu melihat perkara Itu dengan dirinya sendiri Artinya dia sendiri melihat Dengan mata kepalanya sendiri Maka Ia akan diyatin Dengan seyakin-yakinya Ini ada di BDR Dia tidak akan Yataradda Tidak akan syak Dan tidak akan ragu-ragu Di dalam Penglihatannya Karena dia melihat Dengan mata kepalanya sendiri Begitu juga Yang dikatakan Dengan namanya Al-Khubar Al-Mutawadir Lidhalika Karena Al-Mutawadir Kulluhu Maqbulan Wala Hajat Ila Ila Al-Bahsi An-Ahwali Ruatihi Sehingga Tidak Diperlukan Untuk Diteliti lagi Sanat-sanatnya Karena dia sudah Yufidu ala ilmat Berkaitan dengan Perkara aqidah Al-Aqaid Dalil utama Di dalam Aqaid itu adalah Dalil yang Mutawatir Pertama Al-Quran Kedua Al-Hadith Mutawatir Itu adalah Pegangan Utamanya Kemudian Apakah Al-Hadith Al-Ahad Itu tidak Dipakai Al-Hadith Al-Ahad Tetap Dipakai Di dalam Aqidah Bila Mana Hadith Al-Ahad Itu Yandarith Tahtal Mutawatir Ayat Al-Quran Kalau Seandainya Ada Hadith Al-Ahad Misalkan Ada Hadith Al-Ahad Yukholif Al-Mutawatir Yukholif Al-Mutawatir Maka Jelas Yang Ahad Itu akan Mardut Walaupun Dia Suhih Walaupun Dia Dituliskan Di dalam Suhih Imam Muslim Atau Suhih Imam Bukhari Kalau Seandainya Mukhafah Dengan Al-Mutawatir Maka Sebagian 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 Kita Mungkin Pernah Melihat Kepada Misalkan Hadith Tentang Ini adalah Hadith Al-Ahad Kemudian Disana Ada Ayat Al-Quran Yang Jelas Ayat Al-Quran Artinya Ahlul Fatrah Orang Yang Gelung Sampai Kepadanya Risalah Itu Tidak Akan Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pada Saat Itu Misalkan Nabi Itu Diutus Untuk Kaumnya Saja Ya kan Nabi Itu Diutus Untuk Kaumnya Saja Berbeda Dengan Baginda Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Rahmatan Dila Alamin Untuk Seluruh Alam Tapi Bagi Mereka Yang Tinggal Di Berdalaman Di Tempat Kita Mungkin Ada Sebagian Yang Masih Berdalaman Itu Tidak Dimasuki Oleh Da'wah Islam Maka Mereka Mereka Juga Aman Aman Dari Adhab Karena Mereka Tidak Mengenal Ataupun Mengerti Hal Itu Begitu Juga Dengan Perkataan Dari Masyik Bahwa Misalkan Ada Sebagian Daerah Yang mana Sebagian Daerah Sudah Mendengar Tentang Islam Sebenarnya Akan Tetapi Yang Didengar Itu Tentang Islam Yang Salah Akhirnya Dia pun Benci Dengan Islam Dia pun Tidak Masuk Islam Tidak Mengenal Islam Maka Dia pun Masih Tergolong Dengan Ahlul Fatur Karena Yang Masuk Disitu Adalah Sesuatu Yang Salah Karena Dia Salah Akhirnya Itu Sama Dengan Halnya Islam Itu Belum Masuk Disana Karena Yang Masuk Disana Misalkan Ada Yang Teroris Yang Dia Kenal Adalah Islam Yang Teroris Maka Dengan Adanya Hal Itu Maka Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Belum Mengenal Islam Artinya Belum Mengetahui Tentang Risalah Islam Jadi Kodiyah Tentang Hadis Ahad Itu Apabila Dia Mukolah Dengan Mutawatir Maka Jelas Dia Akan Meredud Artinya Meredud Di dalam Ihtijaj Atau Di dalam Pengambilan Hukum Jadi Terutama Kita Yang Belajar Di Al-Azhar Harus Membelajari